Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi nih. Kawan-kawan, gimana kabarnya nih? Sehat? Oke, semoga kawan-kawan dan keluarga senantiasa diberi kesehatan ya. Biar lancar dalam beraktivitas. Oke, di hadapan kita kali ini ada sebuah keranjang. Ya, saya yakin teman-teman udah tahu. Udah pada tahu apa fungsinya keranjang. Saya kalau di Indomaret, kalau pas di Indomaret, itu saya memfungsikan keranjang sebagai alat buat ngangkut Indomie. Ya, itu salah satu contoh aplikasinya. Ya, saya yakin teman-teman, kawan-kawan udah pada tahu lah ya fungsinya keranjang. Oke, keranjang ini bukan desain saya. Ini saya download dari GrabCAD. Tepatnya dari akunnya Didik Surahman. Oke, Pak Didik, saya pinjem dulu ya keranjangnya buat bikin tutorial. Makasih sebelumnya. Ini saya kasih like deh. Udah saya like ya, Pak Didik. Oke, kita kembali ke Solidworks. Oke, jadi case study-nya adalah kita mau nambah lubang nih di permukaan ini. Keliatannya sulit-sulit ya? Soalnya kita nggak bisa naruh plan di sini. Terus gimana caranya? Caranya gini. Kita klik keranjangnya ini, lalu edit part. Itu karena file ini berupa assembly, maka ngeditnya harus di klik dulu baru edit part. Oke, part yang diedit akan berwarna biru. Oke, gimana caranya kita ngasih lubang? Sementara kita nggak bisa naruh plan di sini. Caranya gini, kawan. Kita ke Skate. Ini ada Skate nih. Pilih 3D Skate. Terus teman-teman bisa pilih Line atau Center Line. Terus talek, eh talek. Tarik garis kayak gini nih. Garis lurus kayak gini. Oke. Kemudian kedua ujungnya, kita bikin Fix. Cara seleknya, klik kiri ini, pencet Ctrl, klik kiri ini, lalu klik jangkarnya, supaya nggak lari-lari. Oke, kemudian lagi ke Center Line, klik. Kita bikin garis yang tegak lurus kayak gini. Gini miring nih. Oke, biasanya bagian ini, itu nggak butuh presisi-presisi banget ya. Jadi kita kira-kira aja ini. Supaya dia tegak lurus. Kira-kira aja ya. Jadi nanti kalau buat teman-teman atau kawan-kawan yang sekiranya menemukan cara bikin garis ini tegak lurus. Terhadap bidang melengkung ini. Saya akan sangat berterima kasih kalau teman-teman mau share di kolom komentar, supaya saya juga bisa belajar. Kita bisa, kita belajar bareng lah. Kolom komentar kita jadikan sebagai tempat buat diskusi, buat sharing ilmu. Oke, jadi kita anggap aja ini udah tegak lurus ya. Kemudian ujungnya kita klik, lalu kita bikin Fix. Oke, jadi ini udah nggak bisa gerak lagi. Kemudian kita ke Feature. Reference Geometry. Sorry, ini saya exit sketch dulu. Klik Reference Geometry, pilih Plan. Lalu klik ini, ujungnya ini. Dan ini, batang garisnya. Lalu pencet OK atau centang. Oke, jadi kita akan pakai plan ini buat bikin circle. Kita klik kanan di plan-nya. Klik sketch. Lalu misalnya, lubangnya diameter 6 misalnya. Oke, lalu ke Features. Extrude Cut. Extrude Cut biasa. Tembusin aja. Nah, udah. Udah jadi, lubangnya udah ada nih. Oke, jadi kita udah berhasil ngasih lubang di sini. Oke, sekarang gimana kalau kita mau ngasih ke 4 sisi nih. Ke 4 sisinya nih. Oke, kita bikin plan-nya nih. Caranya gini. Lagi ke sketch. Ke 3D sketch. Pilih centerline atau line. Lalu cari bagian ini. Ini ketemu sama ini. Oke. Kita bikin fix. Lalu masih di 3D sketch. Masih di 3D sketch. Pilih centerline. Kemudian kita... Oke, kalau kayak gini plan-nya ke arah. Ke arah sini. Oke, biar plan-nya kayak ke arah sini. Kita kasih titik aja di sini. Oke. Kemudian exit sketch. Lalu ke Feature. Reference Geometry. Klik plan. Klik titik ini sama garis ini. Ya, jadi kita mau bikin plan di tengah-tengah sini nih. Kemudian kita klik kanan plan-nya. Klik sketch. Eh, klik sketch. Kita klik. Plan-nya hilang ya. Kalau hilang, ini gampang caranya. Cara munculinnya nih. Ini... Ini ada simbol mata nih. Ini ada panahnya di sebelah sini. Kita klik plan-nya ini. Jadi kelihatan nih plan-nya. Oke. Kita klik plan ini. Ke Feature. Terus mana mirror-nya ini. Ini. Klik mirror. Pilih Feature to mirror. Pilih lubangnya ini. Dia akan muncul di sini. Klik OK. Jadi... Lubangnya udah ada dua nih. Sekarang gimana kalau mau nambah yang di sebelah sini? Caranya gampang. Kita bikin plan yang mantap sini nih. Caranya kita ke sketch. 3D sketch. Pilih line atau center line. Bebas monggo. Lalu klik line kayak begini. Oke. Lalu exit sketch. Nah habis itu ke Feature. Pilih Reference Geometry. Pilih Plan. Klik titik ini sama garis ini. Jadilah plan yang nyebrang ke sini. Oke. Plan-nya ini kita klik. Lalu ke Feature. Klik Mirror. Pastiin klik yang Feature to mirror. Klik lubangnya ini. Sama yang satunya lagi. Klik OK. Nah. Lubangnya udah 4 nih. Jadi 4 sisi udah kita kasih lubang. Oke. Jadi kita udah berhasil memberi lubang ke bagian tersulit. Tersulit. Ya. Mungkin bukan tersulit ya. Tapi bagian yang cukup ribet. Dimana kita gak bisa naruh plan disini. Ya kita akalin dikit dengan cara seperti tadi. Oke. Sekali lagi buat kawan-kawan yang barangkali punya metode yang lebih bagus dari punya saya ini. Saya akan sangat berterima kasih kalau kawan-kawan berkenan nge-share metode tersebut di kolom komentar. Supaya kita bisa belajar bareng. Kita sharing ilmu gitu. Ya oke. Itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, subscribe. Untuk mendapatkan info terbaru dari channel saya. Dan semoga sekali lagi kawan-kawan dan juga keluarga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Oke. Sekian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.